Kapan terakhir kali kamu berpikir tentang ketertarikan? Apakah itu satu jam yang lalu? 5 menit? 10 detik? Kemungkinan orang lain memikirkannya sama seperti kamu. Inilah 7 hal psikologis yang kita lakukan yang membuat kita kurang menarik. Nomor 1. Bersikap dingin dan jauh Meskipun penundaan mungkin terasa menyenangkan, itu tidak menarik. Pada tahun 1992, dua psikolog berdama Marlon dan Beach ingin tahu tentang hubungan antara berapa kali kamu melihat seseorang dan seberapa menarik kamu menemukan mereka. Mereka memiliki 4 wanita yang berpura-pura menjadi siswa di kelas intro psikologi yang besar. Di akhir semester, siswa di kelas diminta menilai seberapa menarik menurut mereka masing-masing wanita. Apa yang ditemukan para peneliti adalah semakin sedikit kelas yang dihadiri seorang wanita, semakin kurang menarik mereka dinilai oleh siswa lain. Siswa lain pada dasarnya melupakannya. Nomor 2. Bertindak lengket Itu adalah fenomena cinta muda klasik, terus-menerus berkumpul bersama. Tiga psikolog sosial dari University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang hubungan antara kedekatan fisik seseorang dan seberapa besar mereka menyukai satu sama lain. Para peneliti membuat penemuan yang mengejutkan. Mereka meminta siswa untuk menyebutkan siapa yang mereka suka dan tidak suka. Para peneliti menemukan bahwa orang yang paling disukai siswa adalah mereka yang sering mereka temui secara langsung. Tetapi, para peneliti juga menemukan bahwa orang yang paling tidak disukai siswa adalah mereka yang terpaksa menghabiskan waktu dengan mereka. Dengan kata lain, berhati-hatilah agar menghabiskan waktu dengan orang yang kamu sukai. Nomor 3. Bersikap seolah-olah kamu tidak terlalu menyukai teman kencan kamu Ketika nenek memberitahumu, selalu ada gunanya tersenyum. Di mana kata-katanya didukung oleh sains, psikolog Kurtis dan Miller memasangkan peserta secara acak. Salah satu siswa dalam pasangan dituntun untuk percaya bahwa pasangan mereka menyukai atau tidak menyukai mereka. Mereka yang mengira mereka disukai lebih baik dan pasangan mereka akhirnya lebih menyukai mereka. Para peneliti menyimpulkan bahwa apa yang disebut rasa suka timbal balik adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jika pasangan kamu menganggap kamu menyukainya, dia akan lebih baik kepada kamu. Yang pada gilirannya membuat seluruh hubungan menjadi lebih baik. Dan kebalikannya juga benar. Jika mereka berpikir bahwa kamu tidak menyukai mereka, mereka akan menjadi lebih jahat dan seluruh hubungan akan menderita. Nomor 4. Mengungkapkan terlalu banyak dan terlalu cepat. Pada tahun 2019, peneliti memberitahu siswa perempuan bahwa profil Facebook mereka telah dilihat oleh siswa laki-laki. Dan mereka sekarang akan melihat profil siswa laki-laki tersebut. Kamu mungkin bisa membayangkan bahwa para wanita itu tertarik. Para wanita dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberitahu apakah dia menyukai profil mereka. Atau peneliti tidak tahu apakah dia menyukai profil mereka. Wanita paling tertarik pada pria yang tidak mengungkapkan apakah mereka menyukai wanita tersebut. Mengapa? Para peneliti memutuskan bahwa semakin banyak wanita merenungkan pria misterius itu, semakin dia ada di pikiran mereka. Dan semakin penasaran mereka. Nomor 5. Pergi Kencan Yang Membosankan. Dua psikolog dari Vancouver, Kanada melakukan studi tentang misattribution of arousal. Yaitu ketika orang membuat kesimpulan yang salah tentang apa yang menyebabkan mereka merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka meminta asisten peneliti wanita yang menarik untuk memberikan kuisyoner kepada peserta pria. Di kelompok pertama, dia mengajukan pertanyaan kepada mereka saat mereka berada di jembatan gantung yang menakutkan. Di kelompok kedua, dia bertanya kepada mereka saat berada di jembatan kecil yang rendah. Mereka yang berada di jembatan yang menakutkan, lebih bersemangat dan lebih tertarik pada asisten peneliti. Pada kencan kamu berikutnya, jangan hanya minum kopi. Itu membosankan. Sebaliknya, pergilah melihat kembang api atau menonton film horor. Nomor enam, menggunakan jalur pendekatan murahan. Psikolog yang mempelajari daya tarik telah mengidentifikasi tiga strategi umum untuk pendekatan. Lucu atau sombrono misalnya. Tempatmu atau milikku. Tidak berbahaya seperti apa pendapatmu tentang musik. Dan langsung, seperti dalam, bisakah saya mentraktir memakan siang? Sebuah penelitian bertanya kepada pria dan wanita pendekatan mana yang mereka sukai untuk diterima. Sebagian besar strategi berhasil untuk pria yang didekati oleh wanita. Namun, wanita cenderung lebih menyukai garis yang tidak berbahaya dan langsung daripada yang lucu atau sombrono. Intinya, pengeluh tidak menarik. Jadi sekarang kamu tahu. Bertanya kepada seseorang, apakah sakit saat terjatuh dari surga? Secara ilmiah adalah hal yang paling lemah untuk dikatakan. Nomor tujuh, tidak memiliki wingman atau wingwoman. Beberapa orang memperlakukan kencan seperti kompetisi. Tapi, tahukah kamu bahwa ada banyak ruang untuk kerjasama di antara teman? Memiliki pihak ketiga untuk memperkenalkan diri mungkin merupakan strategi terbaik untuk pria yang mencoba meraih wanita. Terutama di dunia kencan saat ini, di mana ada lebih banyak pilihan dari sebelumnya. Deterus harus mengatasi banyak rintangan untuk menarik minat seseorang. Memiliki seseorang yang memperkenalkan kamu secara otomatis membuat kamu melewati tahap pertama yang sulit. Dan memperjelas bahwa kamu cukup baik untuk memiliki teman. Sekian video kali ini, bagi yang untuk kalian semua, terima kasih.